Wanita mengeluh suami selingkuh dibuat telaparan oleh ibu mertua. Wanita memiliki waktu sulit di Cina. Tidak hanya mereka harus menikah dengan pria brengsek, mereka juga harus berurusan dengan mertua yang super mengganggu. Sebelum Tian Tian menikah, ia terlihat muda dan cantik. Tapi sekarang dia tampak seperti ini. Tian Tian bertemu pasangannya pada 2009. Keduanya menikah dan kemudian mulai tinggal bersama-sama. Tian Tian butuh setahun sebelum dia mampu melahirkan anak laki-laki. Itu adalah waktu di mana suami Tian Tian mulai bosan padanya dan selingkuh dengan perempuan lain. Ketika Tian Tian mengeluh kepada ibu mertuanya, sang ibu mertua mengatakan itu adalah hal yang normal. Setelah berkelahi dengan suaminya, Tian Tian menderita gangguan mental dan mencoba untuk bunuh diri. Tapi ia berhasil diselamatkan oleh dokter. Dan ternyata ibu mertuanya telah membuatnya kelaparan selama sekitar satu tahun. Ibu mertua beralasan mereka tidak memiliki cukup uang untuk memberi makan Tian Tian. Pada saat Tian Tian dibawa ke rumah sakit sudah terlalu terlambat. Ia pun meninggal pada 1 Agustus.